Lu pernah punya pacar ga sih? Dibilang, ya sih, engga Dibilang, engga, kayak punya gitu Hal ternakal apa yang pernah kamu ngakuin? Nyuri uang mama Kenapa tuh? Lu jajarin buat apa tuh? Beli, dulu sih masih main epep, bang Top up di Amon gitu Oh Apa yang lu rasakan ketika lu melakukan itu? Pertamanya sih seneng, pas ketahuan kesel bang Makan permen manis sedikit-sedikit Welcome back to Curcil with Kid Hari ini saya kedatangan tamu Yaitu seorang pemenang di game with Kid sebelumnya Yang bernama Pilal Langsung aja kita perkenalkan Pilal Gimana lal kabarnya lal? Keren bajunya masih dipake lagi lho Sampe ga dicuci kayaknya ya Dicuci dong Gimana kabarnya lal? Baik bang Baik Boleh dikenalin ga lal? Lu sekolahnya ambil apa? Fokusnya di bidang apa? Sekolah kelas 10 di SMK Purnama 3 Pelayaran Wih keren Udah di tahun keberapa sekarang? Masih tahun pertama Tahun pertama? SMA 1 dong berarti? Iya masih kelas 1 Gimana? Excited ga? Seru sih bang Seru ya? Wah, do you speak English? Engga But you understand what I'm saying right? Hehehehe Understand or no? Hehehehe Ga terlalu ngerti Engga Tapi kan di pelayaran pasti Inggris kan Ya ada Inggris maritim Susah ga? Lumayan sih susah Tapi lu demen kan? Belajar bahasa Inggris? Engga begitu sih Engga begitu Hehehehe Lebih ke MTK MTK itu apa ya? Masih di apa? Ngitung-ngitung gitu Logaritma Oh masih di logaritma Oke Sama linear Hmm Mendingan ngitung-ngitung atau hafal? Ngitung Ngitung? Kenapa? Kalo udah ngitung udah apa rumusnya? Oh Udah nilai pasti ya Kalo ngafalin kan kadang Susah ya? Panjang ya? Hmm Terus selama sekolah di pelayaran ini Apa nih? Keluh kesahnya? Hmm Jauh sih bang Maksudnya gimana? Jauh gitu dari rumah Berangkat terus pagi Oh lokasinya yang jauh dari jaraknya Iya Selama ini Selama pilar sekolah Pilar enjoy kan? Suka kan? Di bidang ini Iya Emang Bila sendiri yang memilih untuk di pelayaran? Iya emang milih sendiri Hmm Dari dulu berarti memang pengen di dunia pelayaran ya? Engga Tadinya mau masuk sekolah sebelah nggak masuk Oh Mau masuk apa sebelumnya? Penerbangan Oh Oh Iya Engga masuk disitu Kepental Oh akhirnya ke Kesebelahnya pelayaran Kepelayaran Sama kayak Habibie tadi dong Berarti Habibie kan juga suka Pilot-pilot begitu Angkatan udara begitu Engga emang sekolahnya Apa Bagus lah gitu Jadi milih mau masuk ke situ Hmm Di tema kita kali ini Tentang Kenakalan anak-anak muda zaman sekarang itu apa sih? Kan kita nggak pernah tau Kayak anak zaman sekarang tuh Nakalnya apa? Boleh leh Boleh dong kita tanyain sekarang ke Pilot Pilot aku pun ada pertanyaan nih Hal ternakal apa yang pernah kamu ngakuin? Nyuri uang mama Oh Kenapa tuh? Dulu sih buat jajan sih Gara-gara nggak dikasih juga Hmm Jadi nekat gitu Nekat gitu Terus Setelah kejadian itu Lu Jujur ke orang tua lu atau gimana? Iya ketahuan Ketahuan? Kok bisa ketahuan? Kok bisa ketahuan? Dicek lagi duitnya Oh Buat beli jajan Akhirnya nggak dikasih lagi bang Sampai sekarang? Nggak Sampai sekarang udah Itu kapan waktu itu? SMP Oh SMP Nggak lama dong bang Setahun 2 tahun yang lalu ya? Iya Hmm Terus Ibu lu gimana? Setelah ketahuan lu kayak gitu Nggak dikasih duit seminggu bang Iya kecil Apa yang lu rasakan ketika lu melakukan itu? Pertamanya sih seneng Pas ketahuan kesel bang Oh lu pertama seneng? Iya seneng Wah dapet duit ya kan Ketahuannya nggak dikasih duit Lu jajanin buat apa tuh? Beli.. dulu sih masih main FF Ya bang Apa top up diamond gitu Oh Lu ambil berapa duit ya bang? 20 ribu 20 ribu buat top up bisa ya? Bisa Oh beli apa tuh di FF? Ya ngumpulin Di diamondnya dikumpulin beli Apa Senjata gitu Oh Itu Sifatnya itu ketika kamu beli senjata itu Permanen atau harian? Tergantung Kalo Foki ya dapet permanen gitu Hmm Tapi kalo misalnya nih Misalnya Lu nggak ketahuan Duit yang lu colong Lu bakal ngelakuin itu lagi apa nggak? Tergantung Kalo dikasih ya nggak Kalo nggak dikasih ya paling nyoba lagi Pokoknya 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 selama nggak diketahuan Atau nggak dikasih ya Lu lakuin lagi gitu Iya Pernah nggak sih lu Minta maaf ke nyokap lu Ketika Lu melakukan hal itu? Pernah bang Pas ketahuan Katanya Jangan diulangin lagi gitu Iya maaf gitu ya Hmm Ngomong kesitu dong Iya maaf Maaf ma Iya maaf ma Aku tidak sengaja Ceroboh Ceroboh Bahasa Inggrisnya ceroboh apa? Nggak tau Clumsy bahasa Inggrisnya Bilal tuh Lumayan bagus loh Inggrisnya Kemain waktu kita ngomong dinner Pas kita dinner bareng ya nggak? Si Uma kan lu ajarin baca itu Yang dia ngomong butter jadi butter Iya Lumayan That's a good thing loh Belajar sedikit-sedikit lah ya Iya sedikit doang Hehehe Selain dari situ Jangan Ceroboh lah gitu Ngambil keputusan sendiri Hmm Betul Kalau mau lebih banyak Ya cari duit sendiri Iya kan Ini namanya key love ya Kita kan tidak pernah Tau kan namanya Kedodaan bang Betul Namanya manusia kan Nggak luput dari kesalahan Tapi kan disini Bila jadi belajar Kan namanya pengalaman Nggak bisa dibeli Iya kan Bagus lah Eee Anggeplah ini Sebuah pelajaran yang Buat kita belajar Di kemudian hari Udah-udah lah gitu Iya lah mending umur sekarang loh Mereka udah gede Malu pasti Iya kan Udah gede Misalnya udah umur 20 lebih gitu Kayak gitu kan Apalagi sekarang jamunya viral-viral gitu Iya Tapi ketika Lu ngelakuin itu Lu pernah mikirin nggak perasaan orang tua lu kayak gimana? Udah sih Bang Kalo pas ngelakuin mah enggak Pas udah ketahuan baru Udah di Apa Ngomel nih wah Gitu Ngerasain Susah gitu Hmm Nangkap lu sedih Tinggal kayak gitu Enggak, nggak sedih Cuma apa Kecewa ya? Iya kecewa Ngapain ngambil gitu Kalo bisa minta Hmm Lu berapa saudara sih Mal? Tiga Lu paling kecil? Kedua Oh lu kedua Ada kakak, adek? Iya Abang? Enggak ada Kakak adek doang Oh Kakak cewek? Iya Amma adek cewek? Iya Lu cowok sendirian dong? Iya Wih paling cakep dong lu Anak kesayangan Anak kesayangan pasti Di tengah-tengah lagi? Iya Kalo lu udah gede Lu pengen jadi apa lalu? Insya Allah sih ngikutin Sekolah sih ngambil pelayaran Marinir gitu Marinir fokusnya ke marinir Kenapa pengen jadi marinir? Biar ngelanjutin sekolah aja Hmm Harus jadi marinir Atau kalo misalnya ada peluang lain Di bidang pelayaran Mungkin jadi kapten Nah koda atau apa? Kalo Nyoba dulu misalnya gak keterima Nyari yang lain gitu Tapi masih di lingkup pelayaran ya? Iya di lingkup pelayaran Hmm Sambil makan Tak temenin ini bareng ini Biar gak tegang Biar santai Hmm Lu suka nyemil gak? Apa? Snack favorit lu apa? Kalo nyemil Cittato Ini apa kalo Cittato? Enak aja Yang rasa apa? Yang mie goreng Ada emang Cittato yang mie goreng Yang indomie ya? Iya Hmm Dari semua yang kita obrolkan tadi tentang kenakalan lu Lu belajar sesuatu kan Untuk Tidak Melakukan itu lagi Hmm Ada pesan gak? Buat orang-orang yang pernah melakukan itu Jangan Untuk para penonton Boleh ngomong disitu? Jangan nyuri duit orang tua dah gitu Hmm Kenapa? Lebih baik minta daripada mengambil dah Weee Bagus Bagus tuh pesannya buat para penonton Yang pernah melakukan itu Tidak boleh menyesal Apa yang sudah terjadi ya Kita tidak akan pernah Iya Bisa memutarbalikan lagi Iya gak bisa diulang Yang penting Kita disini kita belajar Kita dapat pengalaman yang besar Kita bersyukur kita diberitahu sekarang Hmm Daripada di kemudian hari Tema kali ini cukup seru banget tentang kenakalan anak-anak muda jaman sekarang Dan terimakasih udah menonton di episode kali ini Dan aku hampir lupa Nah Tadi seharusnya kita sebelum Sebelum mulai ini kan kita harus foto dulu Foto pake ini Ya kan? Ini kayak yang Temen-temen apa yang sebelumnya nih Ini temen-temen kamu lalu Udah pada foto Iya Kita belum foto Lupa kan? Ntar kayak spaghetti ayam Ntar kayak Ya apa ada instruksi dikit Ntar kayak Spaghetti ayam geprek lu Lama bener ya kan? Iya lama Kita foto dulu ya pake ini Kameramen tolong di fotoin dong Kameramen ya Ketan aja Close up Lo pernah punya pacar gak sih? Dibilang Ya sih engga Dibilang engga kayak punya gitu Oh Dibilang punya tapi kayak engga Tapi dibilang pernah juga kayak engga Terus gimana tuh? Menafsirkannya itu Ada engga ada Kadang ada kadang ada gitu? Engga Bisa dibilang ada tapi engga ada Terus gimana tuh maksudnya? Hubungan tanpa status Waduh Itu maksudnya hubungan tanpa status Pasti ada jalan-jalan Nama lu? Engga 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 Adik kelas buat dia Oke cukup sampai situ ya guys Nanti kalian mulai kepo tentang Hubungannya Bila Nanti di episode-episode berikutnya saja Kita akan bahas Ketika Bila beneran udah jadian Ntar kita ngobrol bareng berdua ya Ya Nggak tau di 2 tahun ke depan Atau setahun ke depan Mungkin ntar sama Habibie juga udah gede segini Jadi pilot ya udah Di pilot Oke Terima kasih kalian sudah menonton di episode Churchill with Kid kali ini Bersama Pih Lal Feel free to like, comment, and Subscribe Di channel T94 Entertainment Wisss Langsung gini dia Thank you Lal Yoi Thank you